Nah, kalau di Jember nih beda lagi nih. Di sana ada Masjid Mebo, ya kan? Madukan wansahas Turki dengan Masjid Nabawi. Nah, kayak apa jadinya? Nah, ini juga bagus banget pastinya. Tapi siapa sangka ya, kalau awalnya masjid ini bangunan kecil, bahkan sempat mangkrak bertahun-tahun gitu karena kehabisan biaya. Dan masjid ini ternyata bisa menampung 2.500 jemaah lho. Wow. Selamat datang di kawasan Masjid Rodotul Muhlisin, Jember, Jawa Tibur. Megah dan mewah, masjid ini kental bernuasa Turki dan Masjid Nabawi Madinya. Seluruh dindingnya berbalut ornamen ukiran kuning kemasan. Berkapasitas 2.500 jemaah, puluhan pilar kokoh melengkapi indahnya dinding masjid. Tulisan surat Arahman dan surat Awakiyah di dinding bagian depan masjid menambah betah jemaah di dalamnya. Kalau kita lihat dari bangunannya, ini memang agak beda dengan masjid-masjid yang lain. Dengan perbedaan itulah yang kemudian banyak yang kepingin tahu. Yang menarik mungkin karena masjid ini dalam waktu 24 jam, itu terbuka terus dan membuat orang betah di dalamnya. Masjid Rodotul Muhlisin berdiri sejak 1978 silam. Siapa sangka masjid akan semegah ini. Sebab dulunya, masjid nggak lebih dari bangunan kecil yang mangkrak karena kekurangan biaya pembangunan. Namun, sejak 2017, proses renovasi tuntas. Masjid Swadaya ini mampu menjadi magnet wisata masjid megah di Jember. Jadi, yang menarik dari masjid ini terlihat dari arsitekturnya. Karena di sini kan dinding-dindingnya juga terbentuk dari kayak kerami-kerami. Jadi, beda dari yang masjid-masjid yang lain. Dan di sini, sepertinya saya rasa nyaman sekali untuk beribadah. Selama bulan Ramadan, mereka yang kegiatan berlangsung di masjid ini. Di lantai dasar, misalnya. Selalu penuh jemaah yang mengikuti kajian agama yang dipandu seorang ustad. Sedangkan di lantai dua, jadi lokasi belajar mengajar mengajar Al-Quran anak-anak usia sekolah dasar dan juga TK. Sambil mengaji, anak-anak ditemani panorama alam kota Jember dari ketinggian. Dijamin, makin betah deh berlama-lama di sini. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.